Satgas Anti Mafia Bola Satgas Anti Mafia Bola membongkar kasus dugaan match fixing atau pengaturan skor pertandingan di kompetisi Liga 2. Namun tidak disebutkan pertandingan Liga 2 mana saja yang telah dikotori. Yang jelas sejumlah wasit terseret dalam kasus match fixing tersebut. Sebanyak 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan match fixing tersebut. Terdiri dari 6 wasit atau perangkat pertandingan dan 2 orang dari pihak klub. Dari hasil penyelidikan dan penyidik telah memperoleh bukti yang cukup, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka. Ungkap Wakabar Eskrim, Porli Irjenpol, Asep, Edi Suheri. Modus operandi dilakukan oleh pihak klub dengan cara melobi atau meminta bantuan kepada para perangkat wasit untuk memenangkan pertandingan salah satu klub sepak bola dengan memberikan iming-iming berupa uang. Pihak klub memberikan uang sebesar 100 juta kepada para wasit di hotel tempat para wasit menginap. Dengan maksud klub tersebut menang menghadapi lawannya. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan, menurut keterangan dari pihak klub yang diperiksa, mengaku sudah mengeluarkan uang sekitar 1 miliar untuk melobi para wasit di sejumlah pertandingan tuntasnya. Pujian kembali didapat penyerang Persi Bandung, Ezra Walian, setelah mampu berkonstribusi dalam beberapa laga terakhir tim Persi Bandung. Hal itu dikarenakan keberadaan Ezra Walian di dalam tim sangatlah terasa, terutama saat masuk sebagai pemain pengganti. Terutama dalam tiga laga terakhir, Ezra selalu terlibat dalam setiap gol yang dicetak Persi Bandung. Seperti saat mengunci kemenangan Persi atas Persi Cabo dengan mencetak gol di penghujung laga. Konstribusi Ezra tersebut sangat berarti bagi Persi demi mendapatkan poin dalam setiap pertandingan. Meski selalu efektif sebagai pemain pengganti, nyatanya Ezra memiliki harapan untuk tampil sebagai starter. Namun demi kepentingan tim, ia tidak mau egois dan tetap siap saat diturunkan sebagai pemain pengganti. Tentunya saya ingin menjadi starter, tapi selama saya bisa membantu tim, saya berbicara dengan kaki saya. Ditambah lagi, ia tidak terlalu mempermasalahkan untuk bermain dari bampu cadangan atau jadi starter. Setiap waktu yang diberikan jajaran tim Persi akan ia manfaatkan demi mengantarkan Persi meraih hasil terbaik. Yang terpenting bisa menang di 30 menit terakhir, karena itu adalah peran yang penting karena bisa mengubah permainan. Jadi itu tidak masalah tuntasnya. Pelatih penjaga gawang Persi Bandung, Luigi Nyopasos, merasa senang dengan progres yang diperlihatkan oleh Teja Pakualam. Teja yang kembali menjadi pilihan utama, mampu menjawab kepercayaan dari jajaran pelatih dengan penampilan baik di bawah mistar gawang dalam dua pertandingan terakhir. Keeper asal Sumatera Barat itu mencatatkan clean sheet pertamanya musim ini saat Persi mengandaskan Persi Kabo di pekan ke-12. Teja juga berkonstribusi membantu Maung Bandung mengalahkan Bayangkara FC dalam laga pekan ke-13. Iya, saya rasa Teja sudah kembali ke performanya di dua pertandingan terakhir. Dia keeper yang tangguh dan sangat penting untuk tim ini karena performanya bagus yang ditunjukkan oleh Teja. Seperti yang sudah saya katakan, Persi adalah klub yang besar dan keeper harus memiliki mentalitas yang bagus, kualitas di permainan untuk membantu tim. Karena ini tim besar dan memiliki supporter yang besar juga, mereka ingin hasil yang bagus. Apresiasi tidak hanya diberikan kepada Teja, Pasos pun memuji kiprah Fitru di Rustapak yang tampil baik selama mendapatkan kepercayaan. Dia punya mental bermain, sekarang Teja kembali bermain dan saya harap itu bisa dilanjutkan untuk membantu tim tuntasnya.